Urib iku urup Urup cahaya ya Bukan urup ijolan Urup itu urup Ijol-ijolan Kenapa urib itu urup Berarti hidup itu Kita harus Bercahaya dan bisa mencahaya Yang lain Urup itu kan Menerangi sekitarnya Nyala Cuma untuk bisa menerangi sekitar Kita duluan harus bisa bercahaya Kalau enggak ya enggak mungkin Berarti apa? Nyalakan diri sendiri kita dulu Baru kita jadi urup Yang bisa mencahaya yang lain Urup itu urup Yang kedua Ini yang terkenal Memayuhayuneng bawono Ambrastot durangkoro Bahasa agamanya Amar Ma'ruf Nahimungkar Terus Yang ketiga Surabiro Joyo Ningrat Lebur Dining Pangasuti Percayalah Yang jahat Yang jelek Yang rusak Pasti akan Kalah Oleh kebaikan Percayalah ini Dan jangan setengah-setengah Biar kalau melakukan Kebaikan Kalian Mantep Biar enggak kayak tadi Yakinnya Cuma 50% 10% Kamu enggak percaya Sama Allah Jadi Surabiro Joyo Negrat Lebur Dining Pangasuti Dilevel Apapun Siapapun Yang Melakukan Kejelekan Pasti akan Hancur Entah sekarang Entah besok Entah kehancuran Dalam bentuk apa Percayalah itu Yang ketiga Yang keempat Meluruk Tampo Bolo Menang Tampo Ngasorake Perti Tampo Aji Sukih Tampo Bondo Ini yang Berat-berat Entah gimana Meluruk Tampo Bolo Itu Bisa Menggerakkan Orang Tanpa Pasukan Bisa Bikin Banyak Orang Tergerak Tanpa Harus Punya Jamaah Yang Banyak Meluruk Tampo Bolo Gara-gara Kehadiranmu Orang Jadi Berbuat Baik Semua Tanpa Harus Kamu Deklarasikan Ini Jamaah Kita Semua Sedang Geruduk Kesan Anda Meluruk Tampo Bolo Itu Tidak Membanggakan Kuantita Seperti Yang Kadang-kadang Kita Lakukan Jadi Meluruk Tampo Bolo Itu Bikin Orang Jatuh Hati Tanpa Harus Ditekan Oleh Banyaknya Jumlah Dan Menang Tanpa Ngas Orang Kita Menang Tapi Tidak Bikin Orang Jadi Rendah Tidak Bikin Orang Kelihatan Kalah Tidak Bikin Orang Kelihatan Jadi Jatuh Itu Menang Tanpa Ngas Orang Akhir 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 Menang Tapi Yang Lawan Kita Tidak Jadi Jatuh Tidak Jadi Jelek Tidak Jadi Runtuh Akhir 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 Menang Sakti Tanpa Aji Tanpa Harus Punya Aji Macem-macem Kita Punya Daya Sakti Tanpa Aji Itu Berarti Apa Ilmunya Tidak Tergantung Pada Diri Kita Tapi Pada Di Luar Kita Yang Maunya Pada Allah Para Wali Itu Sakti Tanpa Aji Waktu Dibutuhkan Bisa Sunan Bonang Itu Waktu Butuh Nunjuk Pohon Aren Itu Jadi Emas Tapi Ilmu Nunjuk Jadi Emas Ini Tidak Ada Di Sunan Bonang Adanya Hanya Di Allah Jadi Seijin Allah Jadi Iseng Tidak Bisa Sunan Bonang Tiba 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 Sampai Ada Kelapa Ting Kelapa Lagi Ting Tidak Isol Jadi Sakti Tanpa Aji Kalau Sakti Dengan Aji Itu Adanya Kamu Bisa Diulang Ulang Bisa Tapi Sakti Tanpa Aji Bukan Di Kita Kesaktian Kita Tergantung Di Luar Kita Maksudnya Di Luar Diri Kita Jadi Allah Jadilah Orang Yang Seti Tanpa Aji Berarti Kita Disayang Allah Dan Sukih Tanpa Bondo Sukih Tanpa Bondo Itu Kaya Tanpa Harus Kelihatan Punya Banyak Materi Karena Kaya Dan Tidak Kaya Itu Tergantung Batin Kita Kalau Ini Sudah Banyak Dijelaskan Terus Datang Serik Lamun Ketaman Datang Susah Lamun Kelangan Tidak Dengki Tidak Iri Tidak Mangkel Pengen Balas Dendam Kalau Ketaman Ketaman Itu Tersinggung Diserang Dijatuhkan Dilecengkan Hatinya Tidak Cacap Gara Gara Itu Tetap Jalan Di Jalur Yang Baik Dan Datang Susah Lamun Kelangan Tidak Susah Kalau Kehilangan Apapun Karena Tidak Ada Yang Milik Kita Sendiri Bahkan Badan Kita Juga Bukan Bahkan Nyawa Kita Juga Semuanya Yang Punya Allah Tidak Ada Yang Bikin Susah Kalau Perhilangan Sesuatu Karena Hakekatnya Kita Tidak Punya Apa Yang Keenam Ojo 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 Gumunan Ojo Getunan Ojo Kagetan Ojo Aleman Jangan Mudah Wow Gumunan Itu kan Wow Emang Gue harus Bilang Wow Gitu Nah Itu Ojo Gumunan Itu Teorinya Sunan Kali Jogo Terus Ojo Getunan Jangan Gampang Menyesali Sesuatu Yang Sudah Lewat Getun Menunjukkan Kita Tidak Rido Tidak 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 Terus Ojo Aleman Aleman Itu Manja Ya Jangan Manja Manja Itu Sumbernya Orang Terus Jadi Males Dan Bergantung Pada Yang Lain Terus Ojo Ketungkul Marang Kalungguhan Kadunyan Langkah Marman Jangan Sampai Kamu Ditaklukkan Oleh Derajat Posisi Dunia Kekayaan Dan Kesenangan Jadi Hampir Semua Sufi Bilang Kayak Gini Jangan Sampai Dunia Menaklukkan Kita Apakah Itu Kalungguhan Kadunyan Atau Kamar Marman Nyari Seneng Saja Nyari Kaya Saja Atau Nyari Posisi Derajat Saja Yang Kedelapan Ojo Keminter Mundak Keblinger Ojo Cidro Mundak Siloko Keminter Itu Kurak Apa Janji Tidak Pinter Kurak Kurak Pinter Untuk Minter Di Orang Lain Dan Ojo Cidro Mundak Siloko Cidro Menyalahi Janji Tidak Bisa Dipercaya Cacat 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 Secara Sosial Kalau Kita Cacat Secara Sosial Kita Akan Celakan Ojo Milik Barangkang Melok Ojo Mangro Mundak Kendu Jangan Terikat Milik Barangkang Melok Itu Jangan Terpaku Jangan Terpesona Jangan Apalagi Jatuh Cinta Kandil Pada Harta Milik Kita Kepunyaan Kita Itu Hakikatnya Bukan Milik Kita Dan Ojo Mangro Jangan Bimbang Karena Begitu Kita Bimbang Kita Akan Kendu Kendu Itu Semangatnya Susut Yakinlah Kebenaran Yang Engkau Lakukan Pasti Akan Sukses Ojo Mangro Mundak Kendu Dan Yang Terakhir Ojo Adikang Adikung Adikun Jangan Angkara Murka Jangan Jalankan Semua Kejahatan Kejelekan Yang Engkau Sudah Tahu Apa Milikilah Kualitas Kualitas Ini Yang Pertama Rilo Bahasa Arabnya Rido Yang Kedua Legowo Yang Ketiga Nerimo Yang Keempat Anurogo Yang Kelima Eling Yang Keenam Santoso Yang Ketujuh Gembiro Yang Kedelapan Rahayu Terus Wilu Jangan Marsudi Kawro Semedi Dan Ngurang Ngurang Roto Abot Ya Ya Satu Satu Ini Bahasa Jawa ya Semoga Tidak Rumeng Rilo Rilo itu Bahasa Arabnya Rido Bahasa Gantinya Itu Eklah Ikhlas Itu Di luar Hasrat Hanya Tuhan Hanya Allah Yang Jadi Awal Dan Akhirnya Setelah Itu Legowo Legowo Itu Apa Boleh Apa Saja Terjadi Tidak Apa Itu Legowo Tidak Memberati Apapun Kehilangan Juga Tidak Apa Asal Bukan Kehilangan Allah Itu Legowo Punya Apa Saja Tidak Apa Apa Asal Allah Tidak Ilang Itu Legowo Nilai Nilai Dari A Terus Jadi E Tidak Masalah Yang Penting Allah Tidak Ilang Dari Punya Pacar Cakep Terus Diputus Dapat Lagi Standarnya Di bawah Tidak Apa Legowo Itu Namanya Legowo Legowo Bisa Di awal Bisa Di akhir Kalau Yang Pasti Di akhir Itu Nerimo Kalau Nerimo Ini Dapat Apa Saja Oke Tidak Menyesal Tidak Menuntut Apa Bahasa Agamanya Kona Punya Wajah Jelek Diterima Tidak Punya Uang Diterima Tidak Pinter Ipe Jeblok Diterima Tidak Ini Kan Berat Kita Kan Manusia Hari Ini Susah Nerimo Semua Orang Menuntut Hari Ini Menuntut Keinginannya Agar Terpenuhi Menuntut Egonya Agar Terpenuhi Dan Terus Jadi Nerimo Setelah Itu Rendah Hati Anurogo Tidak Boleh Sombong Tidak Boleh Aku Tidak Boleh Merasa Besar Terus Eling Untuk Bisa Empat Yang Di Atas Itu Harus Eling Eling Itu Bukan Lawan Dari Tidur Atau Pingsan Eling Itu Frekuensimu Nyambung Terus Sama Allah Eling Mau Apa Aja Kamu Eling Mau Minum Gini Ingat Allah Terus Bismillah Kalau Kalau Tidak Eling Minum 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 Hau Terus Santoso Ini bukan Nama Orang Bukan Nama POB Santoso Itu Di Indonesia Kan Jadi Sentosa Makna Napasnya Itu Selalu Berada Di Jalan Yang Benar Biar Santoso Maka Setiap Kali Baca Fatehah Kamu Berdoa Ihdina Sirotol Mustakin Sebenarnya Jalan Yang Benar Itu Kita Semua Sudah Tahu Tinggal Mau Konsisten Apa Enggak Biar Hidup Musantosa Konsisten Dengan Jalan Yang Benar Terus Gembira Untuk Menuju Ilmu Sejati Enggak Boleh Stres Enggak Boleh Depresi Orang Stres Dan Depresi Itu Orang Yang Tidak Rilo Tidak Legowo Tidak Nerimo Tapi Kalau Kamu Rilo Legowo Nerimo Kamu Mesti Ceria Terus Tidak Ada Sumpek Kamu Galau Sumpek Itu Kan Keinginan Tidak Terpenuhi Cita 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 Gagal Masalah Lumu Jelek Kan Itu Itu Berarti Kamu Tidak Rilo Tidak Legowo Tidak Nerimo Biar Rilo Legowo Nerimo Gembira Orang Yang Sudah Mempunyai Tiga Karakter Itu Pasti Gembira Ceria Dari Wajahnya Kelihatan Jadi Orang Dekat Juga Enak Tidak Mencurang Tidak Sumpek Suntuk Diajak Ngobrol Tidak Enak Dari Mana Mas Dari Bilakang Mau Kemana Mau Kedepan Dari Mana Mas Jalan Kaki Aja Emangnya Harus Ngerangkak Susah Diajak Ngomong Jawabin Tidak Enak Terus Tidak Ceria Hidup Jadi Beban Tidak Akan Ketemu Ilmu Sejati Orang Kayak Gini Mesti Mengeluh Terus Terus Rahayu Rahayu Itu Biasanya Kita Pakai Ini Rahayu Hastinya Selalu Ingin Melakukan Yang Baik Makanya Islam Kenal Assalamualaikum Agama Yang Lain Ada Yang Pakai Istilah Rahayu Berarti Mengharapkan Orang Lain Dalam Kondisi Baik Selamat Selamat Selanjutnya Wilujengan Jangan Salah Untuk Cari Ilmu Sejati Juga Kamu Harus Wilujen Harus Sehat Jangan Mentang-mentang Saya Mau Ilmu Sejati Tirakat Terus Kosong Nggak Makan Nggak Minum Nggak Merokok Ya Kecut Sehat 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 Dulu Baru Bisa Semua Ini Kalau Kamu Sakit Mikir Gembira Mikir Santosa Ileng Sehat Jaga Kesehatan Jangan Melakukan Hal-hal Yang Mencederai Kesehatan Itu Menunjukkan Kamu Nggak Amanah Karena Badanmu Fisikmu Itu Titipannya Allah Bukan Milikmu Yang Bisa Kamu Pakai Sesuka Hatimu Itu Amanat Dari Allah Dijaga Kalau Memang Nggak Ada Yang penting Ya Nggak Usah Melekan Kalau Memang Nggak Tepepet Karena Nggak Ada Uang Ya Makanlah Tiga Bali Sehari Kalau Nggak Ada Uang Ya Utang Kalau Sudah Terlalu Banyak Utang Ya Ganti Warung Yang Belum Ada Utang Ya Kan Gampang Tinggal Pindah Angkeringan Di sebelah Sudah Utang Yang Baru Nggak Apa-apa Ya Kalau Ada Yang Naki Marah-marah Ya Bilang Aca Ini Menjaga Amanahnya Allah Ini Kok Berat Terus Sehat Badannya Baru Setelah itu Marah-sudih Kaur Nambah Wawasan Terus Jangan Berhenti Berhenti Sampai Besok Besok Nggak Boleh Merasa Pintar Meskipun Sudah Jadi Profesor Jadi Luar Negeri Jadi Tidak Masalah Tetap Harus Dikau Jangan Merasa Sudah Harus Selalu Belum Untuk Ilmu Setelah Itu Semedi Semedi Ini Fungsinya Intropeksi Kedalam Yang Dilakukan Di Belum Kalau Bahasa Agamanya Tafakkur Muhasabah Harus Ada Fase Ininya Dan Yang Terakhir Ngurang Ngurangi Nggak Boros Nggak Kakeyan Turun Nggak Kakeyan Makan Nggak Dikurangi Dikit Jangan Berlebihan Lawannya Mengurangi Kan Ngelui Ngelui Nggak Boleh Kalau Urusan Urusan Dunia Urusan Apapun Yang Tidak Esensial Kurangilah Kamu Kamu Sendiri Ngerti Mana Yang Harus Dikurang Kurangi Berapa Jam Harus Begini Berapa Jam Harus Begitu Dan Sebagian Minggu Lalu Saya Bilang Misalnya HP Smartphone Itu Harusnya Berapa Jam Sehari Kamu Pakai Karena Kalau Penelitian Terbaru Minggu Lalu Saya Bilang Kan Orang Indonesia Itu Rata-rata 9 Jam Dilihat Mungkin Penelitiannya Lewat Provider Provider Jadi Hitunganku 9 Jam Itu Sudah Luar Biasa Tidur Manusia Dewa Saja 7 Jam Itu 9 Jam Jadi Kurangilah Dikit Dikit 9 Jam Kurang 5 Menit Sebentar Pelan-pelan 9 Jam Kurang 10 Menit 9 Jam Dikurangi Kalau Selama Ini Bangun Tidur Yang Dicari Dulu HP Terus Ada WA Sekali Sekali Tidak Usah Nyari HP Begitu Mau Nyari HP Anda Nanti Aja Tak Buka Jam 8 Kalau Memang Sangat Penting Kan Mestinya Kan Telepon Kan Gitu Pikiran Biar Enggak Was Jangan Jangan Ada Yang Komentari Aku Jangan Jangan Ada Yang Ngomong Aku Ini Kan Selalu Kalian Gitu Begitu Kamu Posting Itu Biasanya Kamu Jangan Jangan Ada Komentari Ada Yang Jempol Jadi Kamu Terpaku Disitu Terus Dikurang Kurang Ya Ada Lagi Saya Catat Ada Ada Toponya Anggota Badan Ini Yang Fisik Ya Yang Badan Tadi Itu Bisa Dipilah Jadi 1 2 3 4 5 6 7 Kalau Bahasa Modern Mungkin Namanya Diet Tapi Diet Rohani Bukan Diet Dasmani Silahkan Dikejar Ya Hari Ini Yang Dasmani Yang Rohani Dan Mental Itu Ada Tesis Yang Menyatakan Lebih Berpengaruh Daripada Yang Dasman Penyakit Penyakit Mu Itu Banyak Yang Muncul Karena Aspek Psikis Dan Mental Bukan Aspek Fisik Itu Kenapa Orang Hari Ini Lebih Mudah Kena Penyakit Karena Manusia Hari Ini Lebih Gampang Stress Dibandingkan Orang Orang Zaman Dulu Meskipun Mungkin Secara Fisik Kesehatan Gaya Hidup Orang Zaman Dulu Lebih Tidak Sehat Kalau Pakai Teori Kesehatan Modern Nah Di Dewa Ruci Ada Topo Diet Rohaninya Diet Mental Biar Mentalmu Sehat Secara Fisik Yang Pertama Mata Matamu Gak enak Yang ngomong Matamu Yalah Gak Mata Anda Akan Sehat Secara Rohani Rumusnya Mengurangi Tidur Ini Berat Dan Zakatnya Tidak Menginginkan Kepunyaan Orang Lain Tidak Tama Mata Kita Akan Ngelirak Ngelirik Miliknya Orang Lain Rasanya Kok Orang Lain Selalu Lebih Hebat Dari Kita Pacarnya Orang Lain Lebih Cakep Istrinya Orang Lain Lebih Cakep Itu Ini Jadi Sebenarnya Fitrahnya Manusia Diramal Al-Quran Diramal Nabi Bahwa Manusia Itu Kalau Dikasih Satu Gunung Emas Dia Akan Pingin Dua Gunung Emas Sudah Punya Satu Istri Cantik Masih Mimpi Punya Dua Istri Cantik Punya Dua Pingin Tiga Kalau Tidak Dibatasi Bisa Sebanyak Banyak Topolah Jadi Jangan Menginginkan Miliknya Orang Lain Terus Telinga Kalau Telinga Toponya Adalah Mencegah Hawa Nafsu Dan Yang Kedua Jangan Mendengarkan Kata-kata Yang Buruk Jangan Telinga Telinga Ini Pintu Yang Susah Sekali Dicegah Masuknya Sesuatu Hindarilah Yang Ada Kemungkinan Sesuatu Yang Jelek Masuk Sesuatu Yang Jelek Itu Bisa Cacimaki Omongan Jelek Teori Teori Yang Menyesatkan Konsep Konsep Yang Bikin Kita Terlain Amat Semacam Hindari Itu Karena Kalau Itu Masuk Lewat Telingamu Dia Segera Masuk Kepalamu Ke Otak Kalau Kamu Tidak Mau Terima Dia Tersimpan Di Bawah Sadarmu Kadang Kadang Nyetir Kamu Tapi Kamu Tidak Terasa Di Mata Sama Telinga Penting Untuk Menjernihkan Hati Dan Pikiran Maka Puasalah Mendengarkan Yang Tidak Penting Dan Mata Juga Puasalah Melihat Yang Tidak Penting Yang Itu Simbolnya Miliknya Orang Lain Itu Terus Hidung Kalau Hidung Mengurangi Minum Terus Tidak Suka Mencelah Keburukan Orang Lain Jadi Jangan Suka Mencelah Orang Lain Dan Saya Tidak Tau Indonesia Hari Ini Lagi-lagi Peradabannya Sedang Surut Mungkin Kita Agak Banyak Melupakan Pesannya Nenek Moyang Kita Jangan Jangan Salah Sunan Kalijogon Mendakwahkan Semua Ini Karena Mungkin Beliau Ngerti Benar Karakter Kita Ini Orang Jawa Orang Indonesia Orang Nusantara Itu Karakternya Begini Maka Obatnya Ini Jangan Cari Obat Dimana Mereka Yang Sangat Dekat Sama Allah Sudah Ngasih Kita Obat Yang Selama Ini Sering Kita Cuekin Itu Hidung Terus Lisan Lisan Mengurangi Makan Kemudian Menghindari Kata-kata Yang Buruk Mulut Muari Mau Mu Hati-hati Sekarang Mungkin Kata-kata Itu Tidak Cuma Keluar Dari Mulut Bisa Keluar Dari Jempol Kalau Kamu Sedang Weanan Jadi Itu Termasuk Kata-kata Ya Jadi Kalau Jangan Suka Mencelah Mulut Saya Terjaga Cuma Tangan Mesti Makin Makin Orang Jadi Sekarang Tidak Usah Nunggu Hari Kiamat Mulut Dan Tangan Bicara Itu Ternyata Sekarang Tangan Juga Sudah Bicara Sendiri Oke Terus Aurat Ya Ini Ngerti Ya Aurat Bukan Bakso Aurat Kalau Bakso Aurat Aurat Itu Topo Toponya Adalah Menahan Sahwat Zakat Menghindari Zina Ini Tidak Usah Tak Jelaskan Di Kepalamu Gambarnya Sudah Banyak Terus Referensi Kan Banyak Terus Tangan Tangan Itu Toponya Adalah Tidak Mencuri Tidak Mengambil Yang Bukan Haknya Dan Yang Ketiga Zakatnya Tidak Suka Menyakiti Orang Lain Lewat Perbuatan Kita Kaki Ya Tugasnya Apa Menghindari Berbuat Jahat Tinggarilah Dan Zakatnya Apa Introveksi Jangan Jangan Yang dilakukan Selama ini Keliru Lakukan Topo Ini Lakukan Diet Ini Maka Kita Akan Sehat Mata Telinga Hidung Lesan Aurat Tangan Dan Kaki Hidung Makan Tenterang Pakai Rumus Ini Untuk Mencari Keutamaan Badan Toponya Adalah Sopan Santun Lak Gakasnya Gemar Berbuat Baik Maka Kamu Akan Bisa Menguasai Energi Badan Energi Dasmania Jadi Topan Santun Beradaplah Dan Berbuatlah Baik Yang Kedua Untuk Hatimu Toponya Ada Dua Toponya Adalah Relo Dan Sabar Jakatnya Jangan Berperasangka Buruk Jangan Suuzon Pada Orang Lain Jangan Percaya Hoak Ya Topomu Itu Jakat Mu Itu Toponya Rela Dan Sabar Nafsu Untuk Melatih Nafsu Toponya Adalah Ikhlas Nafsu Itu Selalu Menuntut Meminta Sesuatu Berpamrih Jalan Keluarannya Apa Latih Dia Untuk Ikhlas Kalau Nafsu Terlatih Ikhlas Dia Lebih Mudah Dikontrol Kemudian Dakatnya Adalah Tangguh Menghadapi Ujian Kesengsaraan Dan Pemaaf Jadi Nafsu Mu Akan Bagus Kalau Dia Tangguh Tidak Gampang Tergoda Dan Pemaaf Karena Begitu Kamu Tidak Memaafkan Yang Tersisa Dalam Dirimu Hanya Dendam Dan Dendam Itu Yang Rusak Bukan Yang Kamu Dendami Tapi Dirimu Sendiri Nah Itu Lakunya Nafsu Sekarang Kan Lagi Tren Tidak Memaafkan Di Indonesia Apapun Itu Meskipun Bahasanya Halus Ya Maaf Si Saya Maafkan Tapi Urusan Hukum Jalan Terus Itu Sama Aja Tidak Memaafkan Dan Kamu Mau Dibodohi Dengan Kalimat Kalimat Semacam Itu Ini Sudah Hukum Berarti Kamu Tidak Memaafkan Itu Berarti Kamu Tidak Menjalankan Toponya Nafsu Terus Nyawa Atau Roh Rohmu Akan Tersucikan Kalau Kamu Topo Jujur Dan Zakatnya Perilaku Keluarnya Tidak Mengganggu Orang Lain Tidak Mencelah Orang Lain Hari Ini Mungkin Roh Kita Agak Surum Agak Tidak Jernih Karena Banyak Di antara Kita Yang Mencelah Orang Yang Tidak Sepaham Dengan Kita Dibikin Dibikinkan Cerita Palsu Bahkan Dibikinkan Mitos Mitos Palsu Narasi Narasi Palsu Yang Hari Ini Kita Kenal Dengan Hoa Itu Menunjukkan Bahwa Jiwa Kita Ruh Kita Sebenarnya Sedang Keruh Warnanya Terus Rasa Intuisi Kalau Pengen Intuisi Kita Tajem Toponya Adalah Lakukan Keutamaan Kebajikan Hidup Ini Banyak Pilihan Dan Kita Pasti Sudah Ngerti Ini Baik Ini Buruk Ini Bijaksana Ini Ngawur Pilih Yang Utama Terus Maka Intuisi Kita Akan Tajem Dan Dangkatnya Adalah Diam Menyesali Kesalahan Dan Bertobat Masih Merasa Bahwa Kita Punya Banyak Salah Terus Bertobat Jadi Kalau Nyawa Kita Keruh Karena Kita Tidak Mencelah Maka Intuisi Kita Keruh Kalau Kita Merasa Selalu Benar Ketika Intuisi Kita Keruh Kita Tidak Akan Jernih Melihat Mana Yang Benar Mana Yang Salah Lama Lama Yang Salah Kita Anggap Benar Terus Cahaya Ini Semakin Masuk Ini Kan Nyawa Dalam Nyawa Ada Cahaya Dalam Cahaya Nanti Intinya Ada Dimensi Ketuhanan Namanya Atma Jadi Ini Badan Itu kan Yang Fisik Masuk Lagi Hati Dalam Hati Ada Nafsu Masuk Kedalam Lagi Ada Roh Masuk Kedalam Lagi Ada Rasa Masuk Kedalam Lagi Ada Cahaya Masuk Kedalam Lagi Ada Atma Kalau Cahaya Tidak Cuma Yang Utama Tapi Yang Suci Dan Zakatnya Ikhlas Total Pada Allah Kalau Atma Atma Itu Intinya Hayu Namanya Hayu Bahasa Jawanya Kehidupan Yang Itu Dari Rohnya Allah Untuk Kita Bisa Nyampe Kesana Kalau Bahasa Jawanya Eleng Lan Was Pot Awas Dan Selalu Ingat Kalau Kita Bisa Menjalankan Ini Maka Hidup Kita Akan Berkualitas Jadi Itu Semuakan Semacam Rangkuman Akhlak Akhlak Mulia Kalau Kita Belajar Dunia Tasawuf Amali Dan Yang Lebih Mungkin Diajarkan Pada Masyarakat Dibandingkan Yang Lebih Limit Seperti Saya Bilang Tadi Jadi Hidup Di Dunia Ini Tidak Selamanya Hidup Di Dunia Ini Kayak Kita Pergi Ke Pasar Senang Di Pasar Itu Ada Macem Macem Yang Kita Butuhkan Ada Tapi Tan Langgang Pasar Baik Kita Tidak Akan Selamanya Ada Di Pasar Memangnya Ngapain Kita Di Pasar Terus Uang Pasar Itu Ada Masanya Pasti Akan Pulang Pulangnya Kemana Mering Wiswane Tangkan Ke Rumahnya Asalnya Dulu Jadi Hidup Di Dunia Ini Kayak Orang Ke Pasar Ibu Pergi Ke Pasar Itu Kan Pasti Pulang Kecuali Ibunya Jalan Jalan Dulu Tapi Lama Lama Juga Pasti Pulang Ya Kecuali Minggan Itu Kan Ngeyel Kamu Kan Selalu Begitu Jadi Pasti Kembali Ke Rumah Kita Pasti Akan Kembali Ke Asal Nanti Ajarannya Yang Namanya Sangkan Parah Nidum Mati Kita Asalnya Dari Mana Akan Kembali Ke Situ Dan Al-Quran Menyebutnya Tegas Asalnya Dari Allah Kembali Ke Allah Innalilahi Wa Innalilahi Roji Un Makanya Kalimat Selanjutnya Jangan Meragukan Asal Usul Nanti Semua Orang Akan Tahu Kalau Asalnya Dari Rumah Yang Dulu Kamu Nggak Usah Ragu Ragu Kalau Sudah Dibilang Ilai Hiroji Pasti Nanti Kembali Ke Allah Sebelum Keliru Yakini Sekarang Daripada Terlambat Semua Semua Kita Kembali Ke Rumah Yang Dulu Jangan Sampai Tersesat Apalagi Jika Tersesat Dalam Hidup Sesudah Mati Kenapa Sia-sia Jika Hidup Harus Tersesat Tanpa Jiwa Pergi Kemana-mana Seperti Mega Terbawa Angin Oh Kalau Bahasa Jawa Bukan Mega Mega Kalau Mega Bayangannya Mega Wati Seperti Mega Terbawa Angin Mereka Mega Terbawa Angin Akhirnya Jadi Hujan Jadi Hidup Kita Ini Jangan Ngawur Kalau Ngawur Nanti Sia-sia Kadang-kadang Mungkin Kita Terbang Naik Ke Atas Kita Jaya Kita Sukses Luar Biasa Akhirnya Jadi Hujan Akan Kembali Lagi Jadi Ingat Apapun Peristiwanya Tetap Ilahi Hiroji Dan Jiwa Tidak Akan Mati Tidak Finish Setelah Kita Mati Karena Mati Tidak Karena Jiwa Tidak Akan Mati Kekal Abadi Dunia Akhirat Jadi Awas Pelilu Jangan Tersesat Oleh Kejayaan Oleh Kesuksesan Setinggi Apapun Kamu Naik Akan Kembali Lagi Ibaratnya Air Menguap Jadi Mendung Akhirnya Hujan Kembali Lagi Ke Laut Apapun Yang Terjadi Entah Kapan Mungkin Masih Lewat Sungai Sungai Kecil Dulu Lewat Got Dulu Akhirnya Tetap Nanti Ke Laut Jadi Hidup Hidup Di Dunia Itu Tidak Lama Jangan Sampai Sesat Ingat Ingatlah Rumah Asal Mu Biar Kamu Bisa Pulang Kalau Kamu Tidak Bisa pulang Kamu Bingung Nyari Rumah Kamu Pusing Sendiri Tersesat Nanti Lama Pulang Itu Nasihatnya Pada Sunan Pembayar Nah Ini Sair Yang Maling Terkenal Lagi Dari Sunan Kali Joko Lir Ilir Lir Ilir Jangan Diartikan Ilir Ilir Kipas Kipas Carilah Terjemahannya Banyak Ini Teks Yang Sangat Terbuka Menurut Saya Candihnya Sunan Kali Joko Orang Bisa Menafsirkan Kemana Pun Sesuai Posisinya Masing Masing Tembang Ini Lir Ilir Itu Kayak Ngukah Orang Ngelilir Ngelilir Itu Kayak Tangiyo Bangun Bangkit Tanamannya Sudah Mulai Tumbuh Tak Sengguh Kementen Segar Sekali Warnanya Hijau Membahagiakan Sekali Kayak Bahagianya Pemantian Baru Oh Itu Kan Taksirnya Bisa Macam Bangun Sekarang Situasinya Sudah Mendukung Nah Itu Kan Bisa Kamu Masukkan Siapa Saja Kayak Kamu Eh Mahasiswa Aktif Nulislah Fasilitasnya Sekarang Banyak Itu Juga Bisa Eh Pemimpin Ayo Bangkit Ini Sekarang Apa-apa Sudah Mudah Eh Itu Bisa Siapa Saja Bisa Masuk Ke Situ Lir-ilir Sang Dune Wessu Milir Tak Ijoro Yoroya Tak Sengguh Temanten Jadi Ayo Kita Bangkit Sekarang Situasinya Sudah Memungkinkan Fasilitasnya Sudah Lengkap Terus Cah Angon Cah Angon Penek No Blim Blim Kui Lunyulunyu Penek No Kang Masuh Dodot Tiro Nah Ini Cah Angon Itu Juga Bisa Siapa Saja Termasuk Dirimu Sendiri Kulukum Rokin Setiap Orang Adalah Kemimpin Setiap Orang Adalah Cah Angon Paling Tidak Kamu Sudah Angon Dirimu Sendiri Penek No Blim Blim Kui Ibaratnya Pake Blim Banyak Keutamaan Keutamaan Yang Memang Jumlahnya Lima Rukun Islam Pancasila Banyak Yang Isinya Lima Bahkan Sebelum Ada Pancasila Indonesia Itu Kanada Di Jawa Dulu Pancasilanya Buddha Itu Juga Isinya Mirip Kayak Ten Commandement Sepuluh Perintah Tuhan Jangan Membunuh Jangan Pohong Dan Itu Juga Belimbing Lunyuk 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 Penek Kang Gumbas Meskipun Licit Harus Kamu Panjat Meskipun Susah Keutamaan Keutamaan Itu Harus Kita Panjat Kang Gumbas Untuk Membersihkan Untuk Mencuci Baju Kita Baju Itu Ibarat Dari Diri Kita Untuk Membersihkan Diri Kita Wahai Para Pemimpin Termasuk Pemimpin Dirimu Sendiri Naiklah Panjatlah Belimbing Itu Lakukanlah Keutamaan Keutamaan Itu Jalankan Yang Baik Baik Itu Meskipun Susah Untuk Apa Untuk Membersihkan Dirimu Untuk Membersihkan Diri Kita Kenapa Harus Dibersihkan Dodot Iro Dodot Iro Kumiter Bedah Ing Ping Dondomono Jelumat Tono Kang Gosebo Mengkusur Dodot Itu Baju Tadi Kita Artikan Diri Bajumu Dodot Iro Itu Robek Pinggirnya Dodot Itu Kalau Jawa Mungkin Lebih Kejarit Orang Jawa Meskipun Laki-laki Dulu Bawahnya Pake Jarit Bajumu Itu Sekarang Sedang Sobek Pinggirnya Tendak Utuh Ya Karena Nafsu Maka Jahitlah Rawatlah Biar Bagus Untuk Apa? Untuk Sedbo Mengkosur Sedbo Itu Menghadap Sedbo Kalau orang Jawa Menghadap Keraja Menghadap Ke orang Yang dimuliakan Itu Sedbo Untuk Biar Tidak Malu Kalau Ketemu Tuhan Jahitlah Bajumu Perbaiki Dirimu Mumpung Padam Rembulan Mumpung Jember Kalangan Mumpung Masih Jelas Masih Terang Mana Benar Mana Salah Mumpung Kesempatan Itu Datang Mumpung Tandure Wesumilir Tak Ijoro Yoro Tak Sengguh Maten Ayo Melakukan Suluk Memanjat Belimbing Meskipun Lunyu Dan Terakhir Yosura Oh Surak Iyo Ini Surak Itu Disuruh Bilang Sudah Ya Sudah Tak kasih Tahu Ayo Bilang Ya Jangan Bilang Tidak Karena Ini Memang Tugas Kita Sebagai Manusia Surak Oh Surak Iyo Kalau Ada Perintah Yang Baik Iyakan Jangan Ditidakkan Jangan Didiskusikan Kelamaan Tidak Jalan Jalan Ayo Di Iyakan Aja Terus Dijalani Yosura Os Surak Iyo Ini Teks Yang Terbuka Bisa Masuk Kemana Mana Dan Pada Siapa Saja Itu Ilir Ilir Terima Terima kasih.